Foto-foto Terlihatkan pengerudukan rumah bos perusahaan robot trading diunggah oleh pakar kartu kredit Roy Sakti di akun Instagramnya at Roy Sakti. Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022. Rumah on air viral bless. Tulis Roy Sakti pada unggahan itu. Pada foto tampak masa sedang berkerubung di depan sebuah rumah mewah. Tampak pada foto petugas security ikut berjaga. Pada foto kedua tampak poster-poster kecil yang terbuat dari tulisan tangan. Pada tulisan terbaca dengan jelas tuntutan yang disampaikan. Mana tanggung jawab on air. Kembalikan dana WD. Demikian tampak pada salah satu poster. Poster lain ditempel di punti hutama. Pada poster tersebut terpampang tulisan yang menyebut nama salah satu on air robot trading viral bless. Tangkapan layar unggahan Roy Sakti yang menunjukkan rumah on air viral bless di geruduk member tuntut with drawal Instagram at Roy Sakti. W.A.N.T.E.D. Zainal Huda Purnama. Demikian tulisan itu. Kisru kini sedang melanda robot trading viral bless. Robot trading itu termasuk dalam daftar 336 perusahaan yang beroperasi secara ilegal oleh BAPEPTI. Dalam siaran pers BAPEPTI, tanggal 2 Februari tahun 2022, viral bless diblokir bersama dengan termasuk net 89 Smartex, Auto Trade Gold, dan DNA Pro. Viral bless diduga melanggar undang-undang tentang perdagangan berjangka komoditi dan menyalahgunakan surat izin usaha penjualan langsung dari kemendak. Sejak diblokir oleh BAPEPTI, member viral bless Smartavatar mengalami kesulitan untuk menarik kembali investasinya with drawal WD. Apalagi kemudian terkirim email pengakuan skam dari viral bless Smartavatar kepada member dan beredar luas ke publik, tepat di hari Valentine. Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022, email memaparkan bagaimana rekayasa trading yang dilakukan oleh Smartavatar viral bless. Tak hanya email, beredar juga video penjelasan bagaimana rekayasa dilakukan oleh manajemen Smartavatar viral bless yang dituturkan oleh Putra Wibowo, salah satu owner viral bless. Putra menjelaskan dirinya membocorkan rahasia rekayasa itu karena sudah tidak kuat lagi menanggung beban dan atas dorongan hati Nurani. Namun kemudian ada klarifikasi dari pihak lain dari viral bless Smartavatar. Klarifikasi diberikan oleh trio owner viral bless Smartavatar lain yaitu Rizky Puguh Wibowo, Zainal Huda Purnama, dan Mingus Umboh. Kami bertiga di sini ingin memberi klarifikasi bahwa email itu tidak benar. Email itu telah dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kata Zainal Huda Purnama pada video itu.